Bab 10, Cara Trampil Untuk Memuji Orang Manusia hidup bukan hanya dengan makan nasi saja. Manusia membutuhkan santapan untuk jiwa seperti halnya untuk tubuh. Ingat bagaimana rasanya ketika sebuah kata yang manis atau pujian diberikan kepada Anda. Ingat bagaimana sepanjang hari atau sepanjang malam itu Anda menjadi bersinar-sinar oleh kata manis atau pujian itu. Ingat berapa lama perasaan baik itu bertahan? Orang lain pun akan bereaksi persis seperti Anda. Jadi katakan hal-hal yang ingin didengar orang lain. Mereka akan menyukai Anda karena mengatakan hal-hal yang baik dan Anda akan merasa enak karena telah mengatakan hal-hal itu. Bermurah hatilah dengan pujian Anda. Sekali lagi, bermurah hatilah dengan pujian Anda. Carilah seseorang dan sesuatu untuk dipuji dan kemudian lakukan. Tetapi ingat, satu, pujian Anda harus tulus. Kalau tidak tulus, jangan diberikan. Kedua, pujilah perbuatannya, bukan orangnya. Memuji perbuatan menghindari sesuatu yang memalukan dan kekeliruan. Hal ini mempunyai kesan yang jauh lebih tulus. Menghindari tuduhan favoritisme dan menciptakan insentif untuk melakukan lebih banyak perbuatan yang sama. Misalnya, John, pekerjaanmu tahun lalu sungguh-sungguh luar biasa. Itu lebih baik daripada, John, kamu memang orang yang baik. Atau, Mary, kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus dalam laporan akhir tahun. Daripada, Mary, kamu adalah karyawan yang baik. Atau, Pak Smith, halaman Anda dan taman Anda sangat indah. Daripada, Pak Smith, Anda kerja keras untuk ini semua. Buatlah pujian itu spesifik. Tunjukkan dengan tepat. Nah, di sini ada resep kebahagiaan yaitu Biasakanlah untuk setiap hari mengatakan satu hal yang baik kepada setidaknya lima orang yang berbeda. Kemudian, lihat bagaimana perasaan Anda setelah berbuat demikian. Ini adalah resep kebahagiaan untuk Anda. Ketika Anda melihat kebahagiaan, rasa terima kasih, dan kesenangan Anda berikan kepada orang lain dengan melakukan hal ini, Anda akan merasa sangat senang. Ada sukat cita yang lebih besar dalam memberikan daripada menerima. Cobalah mulai hari ini.